562 tenaga guru yang lolos verifikasi bahan rekrutmen P3K di Kabupaten Moro Jambi. Dari jumlah tersebut ada dua tahapan lagi yang akan dilalui beserta P3K, diantaranya observasi dan penilaian kesesuaian, yang nantinya akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan, tentunya tetap diawasi oleh PKD. Meskipun pendaftaran P3K untuk formasi guru di Kabupaten Moro Jambi sudah diumumkan yang lulus sebanyak 562 tenaga guru yang terverifikasi di sistem. Namun ada dua tahap lagi yakni tahapan observasi selama dua hari dari tanggal 27 sampai dengan 28 November, dan dilanjutkan dengan tahapan penilaian kesesuaian-penyesuaian di tanggal 29 sampai dengan 3 Desember, yang langsung dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait seperti pengawas kepala sekolah serta guru senior. Rini Harawati, Kabit Pengangkatan Pensiun dan Data ASNBK di Moro Jambi mengatakan, untuk 562 tenaga guru yang terverifikasi di sistem, yang telah lulus tentunya masih ada tahapan lagi yang akan dilaksanakan, dan saat ini tengah mempersiapkan. Dua tahapan tersebut diantaranya ada observasi dan tahapan penyesuaian, yang langsung dilakukan oleh Dinas terkait. Tentunya masih dalam pengawasan badan kepegawaian daerah Moro Jambi, yang nantinya akan diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Moro Jambi, selama dua hari nantinya dari dua tahapan, yang lolos tentunya sesuai dengan kebutuhan sebanyak 353 formasi guru. Seluruh PAN yang sudah terverifikasi itu 530. Nanti yang diambil? Sesuai dengan formasi yang dari MinPAN, 353. Jadi selesai jumlah sudah ditentukan, habis itu apa lagi mungkin tahapan? Kalau sekarang kita persiapkan untuk tahap observasi. Observasi itu nanti dilaksanakan di tanggal 27 sampai 28. Itu dua hari ya? Dua hari. Itu di observasi itu kembali ke Dinas? Observasi itu teknisnya, kalau untuk observasi di dalam petunjuknya itu oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Usai dua tahapan yakni observasi dan penyesuaian tersebut selesai, maka ada masa sanggahan dan baru akan diumumkan pada tanggal 14 sampai dengan 18 Desember pengumuman formasi.